Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar welcome back to my channel sulis jadi oke guys kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat jadwal piket yang nantinya bisa kamu pajang di kelasmu caranya mudah simple dan pastinya keren baik langsung saja kita ke tutorialnya ya pertama kamu download dulu kanva guys setelah kamu mendownloadnya di Playstore langsung saja kita klik kita tunggu sampai kanva ini terbuka setelah terbuka kita lihat di bagian atas kita klik di bagian pencarian lalu kita ketikan jadwal piket guys setelah itu kita searching maka akan muncul berbagai macam template keren yang nantinya bisa bapak ibu guru gunakan misal disini saya contohkan satu template guys ya saya coba pakai template yang mana guys ya semua bagus sih sehingga kita bingung kadang semua keren bagus-bagus guys ya misalkan saya mau pakai yang ini kali ya guys saya coba menggunakan yang ini kita klik kita tunggu guys sampai terbuka ya sudah guys ya sudah terbuka selanjutnya kita bisa mengedit bisa merubah modifikasi menjadi sesuai keinginanmu pertama coba kita ini guys ya akan ganti background warna background disini kan bawaannya seperti warna apa ini guys ya warna apa ini ya saya bilang agak estetik-estetik itu kita coba rubah yang lain caranya gampang merubah background itu klik aja di bagian bawah warna ini lalu kita pilih warna yang akan kita sesuaikan yang untuk kita pakai misal disini saya coba pakai yang gradasi pilih yang ini nah itu guys atau bisa juga yang ini kamu sesuaikan aja ya mana yang cocok dan menarik kita gunakan guys Oke saya pakai yang ini aja guys nah oke setelah kita ganti background langkah berikutnya misalnya kita mau menambah teks di bagian atas ini disini kan enggak ada keterangan nama sekolah kita guys kita mau menambahkan keterangan sekolah kita misalkan caranya mudah klik aja di bagian teks ini lalu pilih ini guys copy ya maka teks ini ini akan menjadi dua seperti ini baru kita klik dua kali kita klik kita klik atau klik dua kali pun juga bisa guys lalu pilih bagian edit kita akan merubah mengganti teks ini misalnya saya gunakan nama sekolah kita ya ini UPTD misalkan kita hapus dulu bagian ini kita baru ketikan UPTD SDN 01 ini contoh guys ya 01 01 01 01 misalkan nanti kamu bisa menyelesaikan lah begitu guys ini saya berikan contoh aja nah oke setelah itu kita perkecil cara memperkecil teks lihat aja di bagian ukuran font ini nah ini kan 30.1 ini kita bisa geser nah seperti ini menjadi misalkan 25 ya oke guys nah yang ini juga ini juga kita rubah dulu dulu bagian ini ini coba kita perkecil dulu guys biar kita bisa masukkan nama SD-nya begitu fontnya kita perkecil eh ukuran font ya ukuran fontnya kita perkecil oke setelah itu yang ini kita masukkan kita rubah lagi ukurannya misalkan jadi 23 nah nah ini menutupi kok menutupi begini kan guys oke guys ya sudah langkah berikutnya kita akan memasukkan nama siswa kita begitu nah caranya mudah klik aja di bagian sini kemudian klik tanda tambah lalu pilih teks nah disini ada tambahkan judul tambahkan sub judul saya sarankan pakai yang tambahkan sub judul gitu guys tapi kalau kamu mau gunakan font-font yang sudah tersedia di bawah ini kamu juga bisa guys nah ini juga bagus font-fontnya ini template-template font yang bisa kamu pakai nah ini guys misalkan saya coba yang font ini contoh kita klik aja kita klik di bagian ini oke baru kita hapus kita hapus bagian-bagian yang tidak kita gunakan bentar guys ya misalkan ini ada ini nah misalkan kita hapus yang ini ini juga kita hapus ini ada nama ini kita hapus nah kita mau pakai yang font ini misalkan nah kita hapus aja lalu kita buat nama siswa kita misalkan santai kemudian ada ridol misalkan ya kemudian ada siswa ada rinah misalkan ada sandi nah sudah guys ya setelah itu ini bisa kita ciutkan seperti ini oke baru kita tarik kemari guys nah kita tarik kemari seperti ini nah kalau misalkan ini kan masih terlalu jarang nih jaraknya kamu bisa merapatkannya pilih aja di bagian menu bawah ini pilih yang jarak ini guys kemudian kita pilih jarak baris nah ini kita geser ke kiri nah oke merapat dia guys seperti ini oke nah seperti itu ya oke gitu guys baru ini kita sesuaikan aja oke seperti itu ya selanjutnya kamu tinggal copy lagi dan kamu tarik kemari untuk mengganti nama siswa yang berpiket di hari selasa klik dua kali kemudian kita kasih nama misalkan Dewi kemudian siapa lagi ya Budi misalkan kemudian Retno kemudian Jackie misalkan satu lagi misalkan Gio nah oke selesai guys nah begitu ya nah ini juga kamu bisa hiasi di bagian Senin selasanya ini caranya kita klik di bagian tanda tambah lalu kita pilih yang elemen kita klikkan disini corretan kuas kita klik bagian corretan kuas kita pilih warna kuning ini nah ini guys ini kita tarik kita perkecil seperti ini kalau kita pindahkan disini nah oke guys ini dia agak manis gitu lebih manis guys ya nah begitu ya dan ini juga bisa kita copy ya copy kita oh sorry guys klik di bagian di bagian ini ya di bagian coretannya oke guys ataupun kalau misalkan susah kak yaudah buat lagi tinggal caranya sama seperti tadi misalkan mau kita masukkan disini kemari ya di hari selasa bisa guys nah ini nah ini pun sebetulnya bisa di copy nah ini guys di copy seperti ini ya kemudian ini kalau kebesaran kecilin lagi nah kalau misalkan kamu copy dan hasilnya dia menimpa textnya caranya supaya dia berada di bagian belakang klik aja di bagian ini guys di bagian posisi kita klik mundur nah gitu maka text akan di atas background coretan ini gitu guys ya oke guys nanti kamu bisa lanjutkan terus ya kamu tinggal lanjut-lanjutin misalkan ini anggaplah ini namanya sudah ini ya sudah sesuai tinggal tarik-tarik seperti ini tinggal nyusun-nyusuin guys ya ini oke selanjutnya tadi yang mana tadi ini misalkan kita mau kasih puasnya juga ini kita copy jadi tiga untuk kita pindahkan dan ini tarik kemari perkecil ini perkecil ditarik kemari ini perkecil ini tarik kemari guys oke nah ini kita pilih yang posisi kita mundur mundur yang ini juga pilih posisi mundur oke nah selanjutnya juga sudah selesai kita langsung simpan file ini ya misalnya kita mau cetak ini ya kita harus duduk dulu klik di bagian panah atas ini lalu pilih unduh nah kita pilih yang cetak pdf terbaik untuk percetakan kenapa saya sarankan ini karena ini bagus untuk warna saat kita mencetaknya nanti nah file ini kita unduh dulu ini kan di handphone nih ceritanya file-nya di handphone setelah itu nanti kita unduh dan abis itu kita pindahkan ke laptop untuk kita cetak begitu kita klik unduh dulu ya kita unduh oke selesai guys nah ini bisa kita langsung share ke whatsapp ya guys ataupun misalkan kalau hp kamu sudah terhubung dengan printer langsung aja print ini kan ada layanan cetak-cetak ini langsung aja print tapi kalau misalkan kamu pindahkan di laptop dulu ya pindahkan aja ke whatsapp terlebih dahulu kan nanti kamu tinggal buka laptop masuk ke whatsapp app gitu nanti kamu bisa cetak gitu jadi gitu guys ya semoga ini dapat membantu para bapak ibu guru di dalam kelas di dalam menyiapkan ataupun melengkapi ADM kelas begitu semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar dan saya akhiri dengan Bilahi Taufiq Al-Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati